Hal yang paling dikhawatirkan akhirnya terjadi. Liburnya Liga 1 sampai waktu yang masih belum ditentukan, akhirnya mulai membuat tim-tim di Liga 1 hingga Liga 3 menjerit. Badai finansial mulai menerpas sejumlah klub Liga 2, mulai telat membayar gaji pemain. Bahkan klub Liga 1 pun sudah mulai ada yang melakukan pemotongan gaji. Dikutip dari harian This Way, Madura United menjadi klub pertama yang menghidupkan pasal pemotongan gaji. Seluruh pemain baik asing maupun lokal, serta tim pelatih dan ofisial juga kena. Tak pandang bulu, pemotongan gaji itu tetap harus dilakukan demi satu kata, yaitu bertahan. Ketidakjelasan kompetisi membuat pemain dan sponsor mengalami kekhawatiran. Kami dalam lima hari ini mengajak bicara pemain, pelatih, sponsor, untuk mendiskusikan sejumlah skenario agar mereka memiliki kepastian hukum atas kepastian hak dan kewajiban, tulis manajemen Madura United di akun Instagram klubnya. Kebijakan dan pasal pemotongan gaji itu dijelankan melalui adendum, namun pihak Madura United sendiri tidak menjelaskan secara detail bagaimana isi adendum pemotongan gaji tersebut. Namun informasi yang berbeda, pemotongan gaji yang diterapkan oleh Madura United mencapai hingga 50 persen, yang pemotongan itu akan terus berlaku selama kompetisi belum berlangsung. Apa yang dilakukan Madura United saat ini sebenarnya hanya masalah waktu, yang mana tim-tim lain pun akan segera menyusul. Tim mana yang tak terbebani, yaitu membayar pemain dengan begitu besar nominalnya, ditambah seluruh official team, namun tiada pemasukan sama sekali dari pertandingan. Bahkan tim dengan finansial kuat semacam persip pun sampai beberapa kali melakukan endorse di Instagram resmi milik mereka. Termasuk Madura United dan tim-tim lainnya. Yang tujuannya satu, yaitu mencari pemasukan agar tim mereka mampu terus bertahan dibalik gonjang-ganjing Liga 1 yang penuh ketidakpastian ini. Maka benar saja yang dikatakan oleh seorang Kaisang Pangarap selaku bos persis solo. Kita yang masih punya duit masih bisa bayar gaji pemain. Lah yang lain, ungkap Kaisang saat dirinya meminta KLB PSSI segera dilangsungkan. Alasan dibalik dibekukannya sementara Liga 1 ialah karena pemerintah meminta untuk dilakukan perubahan serta Kongres Luar Biasa PSSI. Yang mana itu merupakan rekomendasi yang menjadi syarat mutlak dari pemerintah untuk sepak bola Indonesia. Merespon hal itu, PSSI telah bersurat ke FIFA agar Kongres PSSI segera dilakukan. Namun sayangnya salah satu anggota TGIF yakni Akmal Marhali tidak mau dan tidak puas. Jika Kongres luar biasa namun Ketua Umum tidak mundur dan ia menilai KLB hanya akan menjadi sia-sia. Harapan kami rekomendasi itu dijalankan. Kalau tidak, sudah jelas pemerintah tidak akan memberikan izin Liga 1, 2, dan 3. Rekomendasi itu untuk orang-orang yang bermoral sebagai bangsa. Secara tidak langsung pengurus PSSI yang diminta untuk mengundurkan diri tapi tidak mundur ya tidak bermoral. Jika tidak mengundurkan diri agak sulit Liga 1, 2, dan 3 untuk bisa digelar lagi. Tidak apa TGIF dianggap tidak bertaji. Berarti semua harus menunggu kapan sepak bola bergulir lagi sampai ada EXCO yang mengundurkan diri. Ancam seorang Akmal Marhali. Apa yang terjadi hari ini mulai dari badai finansial, ketidakjelasan Liga, serta intervensi pemerintah yang dibalut kata rekomendasi, membuat kita seketika flashback pada peristiwa kelam 2015 lalu. Saat sepak bola Indonesia dibukukan FIFA saking masifnya intervensi dari pemerintah. Di saat Liga 1 mulai maju dengan hadirnya pelatih-pelatih kelas dunia, timnas Indonesia pun tak mau kalah. Dengan semakin matangnya Mark Klok dan kawan-kawan di timnas, juga mereka berada dalam tren positif yaitu lolos di berbagai ajang. Namun dengan segala macam kemajuan itu, selalu ada saja hal-hal yang harus terjadi. Yang lagi-lagi kita harus mundur jauh ke belakang.